semua diadu domba lu bukan siapa-siapa lu nggak punya skill apa-apa ini lawan-lawan tangguh ini nggak ada kelas-kelasan bukan masalah papan atas papan selenger nggak ada hahaha ini moncong masa sopoh singetiknya Bamba Widya sendiri yang mengisi seperti ini Mbak Widya Mbak Widya nggak usah ngurusin Nikita Mirjani waduh saya nanti yang ngurus Pak halo guys berjumpa lagi bersama saya Bang Yos Kopilowo sebelum saya mereksen tidak nggak salahnya bagi yang belum subscribe subscribe beli my channel Bang Yos Kopilowo serta bunyikan loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya jangan lupa juga untuk like command dan share guys agar teman-teman yang diluar sana juga mengerti video ini guys saya juga menanyakan kabar kalian semua bagaimana kabar kalian semua guys semoga kabar kalian dan semua peserta keluarga sehat-sehat selalu serta diberikan kelancaran rezeki Amin tidak lama-lama guys Mari kita mulai reksan kali ini let's go mantap Mbak Dewi ini kayaknya ada persilisian tentang seseorang ini guys udah banyak orang di zolimina masih jengger dari kata mbak dp ini ada kata jengger ah udah masalah ikut udah cukup semua diadu dong baru bukan siapa-siapa lu nggak punya skill apa-apa ini lawan-lawan tangguh ini nggak ada kelas-kelasan bukan masalah papan atas papan selenger nggak ada tapi ini orang pernah sudah kurang ajar kalau macem-macem lagi gua sikat lu macem-macem dujen gua sikat deh ingat itu hahaha bukan kaleng-kaleng loh mbak dp ini ini kayaknya Nikita mempunyai lawan yang sangat kuat ini guys siapa lagi kalau nggak mbak dp ini ya dp ini nggak bisa dibilang kaleng-kaleng loh karena sudah teruji tidak teruji nyalinya guys keberaniannya juga sudah tidak kaleng-kaleng lagi gaspol mbak dp si jengger lamanya mbak dp kayaknya semakin kesini semakin seru guys tentang permasalahan kasus final tersebut hahaha dan sekarang malah melebar ini selebritis Widya dilawan pasti hancur hidup kamu where wah ini kayaknya Mbak Widya ini Mbak Widya ini sangat viral loh di media sosial tentang melawan-melawan arus ini rambut iya atau ini moncong muasa hahaha suposinnya ketika ngereka mbak Widya sendiri yang mengisir seperti ini hahaha 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 miskin ya banyak lho parodi-parodi yang lucu-lucu bahkan para di rasman pun Semakin banyak yang ngerti soal politik masuk di bra nada saya hahaha hahaha chcia Hai gimana menurut kalian guys tentang perseteruan antara mngwie dan nikita ini kayaknya Rame ini guys dan ikita ini mempunyai lawan yang kangkung yaitu mbak widya buat Mbak Widya ya Mbak Widya salam dari saya Mbak Widya Mbak Widya nggak usah ngurusin Nikita Mirjani waduh saya nanti yang ngurus Pak ini siapa ini guys Mbak Mbak ini guys ini kita mempunyai lawan yang lebih tangguh lagi nih guys ini Pak D ini guys jangan buang-buang energi kawal aja masalah pegi sama tujuh terpidana itu sama Cakatata ya gak usah ngurusin Nikita Mirjani Mbak itu sampah buat apa Mbak Widya urusin nggak penting juga biarin dia berkeluar-keluar ya nanti saya yang ngurusin keren-keren bah dari jauh saya bilang bukucapan si Nikita Mirjani ya cukup saya terlunjuk tangan saja selesai Nikita Mirjani hitung dari sekarang apa yang akan terjadi terhadap diri Nikita Mirjani saya ada akan menjatuhi dia cukup dari mantap 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 apa yang akan terjadi terhati-hati karena dia sudah jelas-jelas menghina orang-orang bikin mendolong juga sudah mendolongin orang-orang yang teranyaya membela memocokkan si Peggy urusan dengan saya nanti cukup dengan tunjuk ini Nikita Mirjani keren wadah jauh keren wadah jauh ya Pak Undia saya mohon jangan buang-buang energi untuk membuat Nikita Mirjani fokus kepada Kak Yus tidak Kirebon oke oke sangat pemberani loh Pak Denny guys kira-kira siapa ini ya beraninya mengatakan seperti itu apa dia pan ses atau gimana ya tapi sangat pemberani sekali saya respect loh tentang keberanian mba ini guys hahaha jarak-jarak ada mba yang berani seperti ini guys hahaha mantap mba ya jelas mantap perkataan mba ini sangat luar biasa ya pemberani dari jarak jauh dengan telunjuk wos kira-kira ada apa dengan telunjuk nah ini guys hahaha hahaha udah udah berisik hahaha ini siapa yang edit lagi sakit perut melihat perseteruan nenek-nenek dan Nikita Mirjani ini paham saya bukan pemerintah hahaha dia sangat menghibur guys apalagi seperti saya ini menikmat konten ya sangat terhibur sekali dengan adanya parodi-parodi lucu seperti ini guys bagaimana dengan kalian apakah kalian juga terhibur hahaha pastilah terhibur dengan konten-konten maupun dengan parodi-parodi yang lucu seperti ini guys hahaha hahaha paham saya bukan pemerintah teman-teman semua yang metu-wujung hehehe tepuk Mbak Karoka Yuva wow ini baru namanya Perang dunia ketiga mantap apalagi nenek tersebut sudah viral dan sudah terkenal dari tahun-tahun dulu guys ini kita ini mempunyai lawan-lawan yang tangguh dari mbak dp terus mbak widya kakek tersebut kakek yang tadi itu dan ini tadi barusan nenek sekian dulu guys reaksin kali ini semoga reaksin kali ini bisa menghibur kalian semua apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan maupun gak sopan terhadap kalian semua saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya serta saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati